Saudara aparat kepolisian Polda Sultan yang bekerja sama dengan Polres Parigi Motong berhasil mengamankan sebanyak 891,35 gram sabu siap edar dari tangan tiga tersangka yang diamankan di dua tempat berbeda. Sabu ini berasal dari Malaysia. 4 September pukul 18.30 Penangkapan bermula saat anggota DITRES narkoba Polda, Sulawesi Tegah melakukan penyelidikan terhadap tersangka bernisial MP dan memeriksa kamar kos tersangka yang berada di jalan Asam, Kota Palu dan menemukan sabu yang disimpan dalam kaleng makanan. Usai mengamankan barang bukti sabu dari tangan tersangka bernisial MP dan melakukan pengembangan. MP mengaku jika sabu tersebut milik tersangka bernisial FA yang saat itu sedang berada dalam perjalanan menuju Kabupaten Poso. Saat mengetahui lokasi tersangka FA, DITRES narkoba Polda Sulawesi Tegah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Parigi Motong untuk melakukan penangkapan. Selain itu, di saat bersamaan aparat kepolisian juga berhasil mengamankan tersangka bernisial SS di Jalan Garuda, Kota Palu. Itu tersangka ada orang yang di jalan Asam, itu sementara tersangka dua orang. Karena kan masih kami kembangkan kembali ke tingkat atasnya, kalau ada beberapa orang yang menjadi JPO. Kalau kembarannya sendiri Pak, dapatnya terpaksa? Kalau dari kita lihat dari permainan, kemudian ada ciri-ciri yang kita dapat di TKP, bahwa kemungkinan kembarannya ini berasal dari Malaysia, seperti yang pernah kita ucap pada 12 bulan. Dari tangan ketiga tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 891,35 gram sabu yang diduga berasal dari jaringan Malaysia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman paling lama 20 tahun penjara. Gabdika Chandra, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah.